Hello everyone, welcome back again So kali ini gue akan update salah satu berita yang sangat penting sekali yang harus gue bahas kali ini Karena baru saja ada salah satu wallet yang terkena serangan hacker dan menyebabkan banyak korban terutama untuk para user dari wallet tersebut Tentu ini bukan masalah sepele ataupun kasus sepele ya dan gue harapkan kepada kalian apabila kalian menggunakan dari salah satu wallet tersebut Diharapkan sesegera mungkin untuk mengamankan aset kalian secepatnya Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap diur Do your own reset Di sini gue tidak ada nusur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi kasus pertama kali dengan maraknya beberapa rumor bahwa beberapa bursa juga bakal mengalami kebangkrutan Di awalnya dengan salah satu pernyataan dari bursa Hotbit Dimana sebelumnya ada sebuah pernyataan dari Async Hotbit bahwa bursa tersebut itu akan ditutup 100% Ataupun secara permanen Dan setelah ada suatu informasi seperti demikian Ada juga beberapa rumor bahwa beberapa Async itu bakalan mengalami kebangkrutan Salah satunya ada Get.io dan juga Maxi Tetapi dari kedua tim bursa tersebut sudah memberikan suatu klarifikasi ataupun pernyataan Bahwa berita tersebut hanya hoax saja Tetapi kali ini oleh salah satu wallet yang baru saja terkena serangan hacker Dan menyebabkan beberapa usernya telah kehilangan aset dan mencapai total 35 juta USD Nah jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini Ini harus sekali gue bahas ya Takutnya dari teman-teman semua ada yang menggunakan dari salah satu wallet tersebut Namun tidak mengetahui dengan adanya suatu kejadian seperti ini Dan tanpa mengeluarkan rasa hormat gue untuk teman-teman semua So disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa So gak perlu banyak bahasa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke untuk informasi yang pertama dimana disini ada salah satu media yaitu news.bitcoin.com Yang telah membagikan suatu informasi yang sangat-sangat penting dan juga arjen Jadi perutasan dompet atom, dompet keuangan terdesentralisasi dilanggar jutaan hilang dalam serangan Wow jadi bukan hanya sekitar ratusan ribu dolar aja Tetapi disini untuk skalanya itu sudah skala besar Ini ngeri banget gitu ya yang telah menyebabkan beberapa banyak korban Dan bahkan totalnya itu mencapai puluhan juta USD Wow itu ketika dirupiahkan berapa ratus miliar rupiah Kalian bayangkan dengan uang segitu banyaknya telah hilang dalam sekejap Dan pada tanggal 3 Juni tahun 2023 banyak sumber mengungkapkan detail tentang serangan terhadap dompet atom Yang mengibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi banyak korban Tim Atomic Wallet mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini Sementara penyelidik on-chain seperti JXBT juga telah menggali lebih dalam mencari sebuah penjelasan Nah jadi dengan adanya suatu kasus-kasus sebelumnya dari beberapa bursa yang telah dirumorkan Bakal mengalami kebangkrutan Tetapi adanya suatu klarifikasi dari tim-tim bursa tersebut Bahwa itu hanya berita hoax saja Tetapi kali ini dengan adanya suatu informasi bahwa Salah satu dompet terdesentralisasi mengenai keuangan telah di-hack Tetapi informasi itu sangat valid Dan terutama mengenai kebenarannya ini memang sudah real sekali Karena tim di balik salah satu wallet tersebut telah turun tangan Untuk menanggapi dengan adanya suatu informasi seperti ini Dan selain itu tim dari Atomic Wallet sendiri telah mengumumkan Bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini Dan bahkan dalam sebuah pembaruan editor pada pukul 14.00 waktu bagian timur Pada hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 Statistik menunjukkan bahwa ketika total kerugian dihitung Mereka akan mengalami 35 juta USD Dengan 5 individu teratas mencatat kerugian 17 juta USD Dari pelanggaran dompet atom Seorang pengguna kehilangan hampir 8 juta USD dari insiden Atomic Wallet Wow Jadi satu orang saja ada yang telah kehilangan dananya Sekitar 17 juta USD Tepat di hari Minggu kemarin tanggal 4 Juni tahun 2023 Dan ada juga yang kehilangan sekitar 8 juta USD Artinya memang total beberapa user yang telah kehilangan dananya itu Jumlahnya bukan jumlah yang cukup sedikit Tetapi jumlah dengan skala besar Ya kalau bayangkan 17 juta USD hilang dalam sekejap bagaimana tidak stres ya Dan bahkan banyak juga Beberapa user yang mulai frustasi Karena dengan adanya suatu insiden yang telah menerpa ataupun menimpa Terhadap salah satu wallet yaitu Atomic Wallet Dan setelah itu mimpi buruk keuangan terdesentralisasi Yang bernama dompet atom Tersusupi jutaan cryptocurrency telah dicuri Namun dalam sebuah laporan disini Ya beberapa crypto itu tidak dijabarkan Kira-kira koin apa aja yang telah dicuri Atau berhasil dicuri Dalam salah satu dompet ataupun wallet atom tersebut Tetapi tidak dijabarkan Intinya banyak sekali Jumlahnya itu mencapai jutaan cryptocurrency yang telah berhasil dicuri Oleh si oknum yang tidak bertanggung jawab Berdasarkan beberapa laporan Platform dompet keuangan terdesentralisasi Ataupun DeFi Yang bernama Atomic Wallet Tampaknya telah dilanggar Pada hari Sabtu Tim Atomic Wallet mengakui acara tersebut di akun Twitter Mereka setelah mendengar dari pengguna yang terpengaruh Kami telah menerima laporan tentang dompet yang disusupi Kami melakukan semua yang kami bisa Untuk menyelidiki dan menganalisis situasi Karena kami memiliki lebih banyak informasi Kami akan membagikannya sesuatu dengan itu Kata akun Twitter Atomic Wallet Nah jadi memang udah jelas banget ya Ini berita sangat valid Karena adanya suatu pengakuan Dari salah satu tim Atomic Walletnya sendiri Bahwa ya dia telah menyakui Dan juga menerima beberapa laporan Tentang dompet Atomic Wallet Yang telah berhasil dicuri Ataupun disusupi Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Tapi untuk informasi lebih detail Dan lebih lanjutnya Nanti akan dibagikan dalam sebuah Akun Twitter Atomic Wallet Dan menawarkan perkiraan basis pengguna 5 juta Atomic Wallet Melihat beberapa penggunanya Menyuarakan perusahaan mereka Setelah pembaruan Seorang laporan korban mengeluh Semua orang kerja keras saya Telah lenyap dari Atomic Wallet saja Dan ini adalah tanggung jawab Anda Untuk mengembangkan dana Apa yang akan terjadi dengan dana kami Nah jadi dengan adanya Salah seorang yang telah mengeluarkan Kelukesahnya dengan hasil kerja keras mereka Dan disimpan di salah satu dompet item Ternyata ini hilang begitu saja Dan dia juga dengan kelukesahnya itu Menyampaikan Jadi segala kerugian ini Harus ditanggung oleh pihak Atomic Wallet Itulah yang telah diinginkan oleh salah satu user Yang telah meluapkan kelukesahnya Karena telah kehilangan dana Dari salah satu dompet Yaitu Atom Dengan beberapa user yang telah kehilangan dananya Apakah mungkin pihak dari Atomic Wallet ini Akan bertanggung jawab sepenuhnya Atau mungkin akan lepas tanggung jawab Dan meninggalkan begitu saja Dengan adanya suatu kasus Ataupun insiden seperti ini Dengan adanya suatu serangan hacker Terhadap wallet item tersebut Selain itu beberapa pengguna dompet item Mengatakan dana mereka tidak terpengaruh Tetapi masih menerima peringatan Untuk segera menghapus uang mereka dari platform Seseorang berkata Dompet Anda akan kosong Jika Anda tidak memindahkan dana Anda Sementara Atomic Wallet Mengatakan sedang menyelidiki Detektif Onchain JaxBT juga mencari petunjuk Dan bahkan disini pun Dari beberapa pengguna telah menyarankan Kepada pengguna lain Ataupun user lain Yang masih memiliki aset Dan masih tersimpan di salah satu Atomic Wallet tersebut Harus sesegera mungkin memindahkan asetnya Karena mungkin ketika tidak secepatnya Untuk dipindahkan Kemungkinan dompet Anda akan kosong Ya jadi kurang lebihnya seperti itu Karena situasi dan juga kondisinya Sedang tidak memungkinkan Jadi memang benar-benar emergency Ataupun darurat Jadi diharapkan buat kalian Yang masih menyimpan aset disana Sesegeralah untuk memindahkan aset kalian Ke wallet yang lain Dan bahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan Tentang peretasan ini Kata JaxBT Korban tunggal terbesar yang saya amati Adalah 2,8 juta dolar Beberapa kerugian lainnya Untuk 6 angka Di rantai yang berbeda Terima kasih kepada semua korban Yang telah mengirimi saya pesan Haze transaksi mereka Dan akar penyebab Di balik pelanggaran dompet itu Masih belum diketahui Namun Menurut JaxBT Kemudian men-tweet Bahwa dia telah membantu Memulihkan 1 juta dolar Untuk salah satu korban Jadi menurut secara surpay Yang telah diamati oleh Salah satu tim penyelidik oncin Yang bernama JaxBT Korban tunggal terbesar Dengan kasus ataupun insiden seperti ini Hanya sekitar 2,8 juta dolar saja Walaupun di atas sini Adanya suatu informasi Dari salah satu orang saja Ada yang kehilangan Sekitar 17 jutaan dolar Tapi menurut Salah satu penyelidik oncin Yang bernama JaxBT Hanya sekitar 2,8 juta dolar saja Dan sebenarnya sejauh ini Kasus ataupun akar penyebabnya Belum diketahui Dan bahkan Dari salah satu penyelidik oncin Yang bernama JaxBT Dia telah berhasil Untuk memulihkan 1 juta dolar Dari salah satu korban Jadi entah bagaimana ceritanya Ini dia telah memulihkan Dananya sekitar 1 juta dolar Untuk informasi selanjutnya Dimana disini Dengan adanya suatu insiden Yang telah menimpa Terhadap salah satu Wallet terdesentralisasi Ataupun Atomic Wallet Disini pun ada informasi lanjutan Mengenai komunitas XRP Dalam ospada tinggi Karena 21 juta token XRP Hilang Dalam sebuah peretasan Dompet Atom Nah jadi sekarang Telah terkuat ya Dari jutaan kriptokarasi Yang telah berhasil dicuri Dari wallet Atomic Tetapi ternyata disini pun Ada terselip Salah satu coin populer Yaitu XRP Dan jumlahnya itu Mencapai 21 juta Coin XRP Yang telah berhasil dicuri Dalam sebuah insiden Peretasan Atomic Wallet Dan disini pun Komunitas XRP Menghadapi peretasan Yang signifikan Yang mengarah ke Panggilan darurat Untuk migrasi Karena pengguna Dompet Atom Berisiko Karena kerentanan Keamanan dunia maya Nah jadi disini pun Beberapa community Dari coin XRP Kemungkinan sekarang Akan seserah mungkin Untuk memindahkan Aset-aset mereka Dari wallet Atom tersebut ya Karena memang sekarang kondisinya sedang tidak memungkinkan Atau sedang dalam kondisi darurat Dan selain itu Dalam sebuah perisiwa Yang mengejutkan Community XRP Teruyung-uyung Dari apa yang telah digambarkan Sebagai salah satu peretasan Terbesar di dunia kripto Peretasan tersebut Pelintasi beberapa komunitas Dan juga mengungkapkan Kerentanan di Atomic Wallet Dopet multi mata uang Yang populer Nah jadi disini Dalam sebuah perisiwa Ataupun insiden Yang telah menimpa Terhadap Kasus peretasan Di Atomic Wallet Beberapa komunitas Dari coin XRP Berdoyung-doyung Untuk menghindarkan Dan juga telah mengambarkan Bahwa Kasus seperti ini Adalah salah satu Kejadian peretasan Terbesar di dunia Kripto Bahwa peretasan tersebut Melintasi beberapa komunitas Yang juga mengungkapkan Mengenai kerentanan Di Atomic Wallet Artinya Dalam sebuah Protek dari Atomic Wallet Insiden tersebut itu Tidak terlalu rapat Jadi agak sedikit Rentan sekali Dan mudah dicuri Dan gue rasa Kedepannya mengenai Reputasi dari Dompet Atom ini Agak sedikit tercoreng Karena Dengan salah satu Kerentanan dalam Segi proteknya Dan selain itu Disini pun ada Martin Hisbuk Kepala riset dari AppHot Exchange Yang telah tulis ke Twitter Untuk mengungkapkan Keprihatinannya Tentang insiden tersebut Hisbuk mencatat bahwa Lebih dari 594 ribu XRP yang telah dicuri Tetapi data yang lebih lanjut Menunjukkan Angka ini mungkin Mencapai 21 juta Koin XRP Nah dengan adanya Suatu insiden seperti ini Turunlah salah satu Kepala riset dari Exchange AppHot Yaitu Martin Hisbuk Dia juga telah menyatakan Untuk menanggapi Dengan adanya Kasus seperti ini Dan juga Turut prihatin Terhadap beberapa User yang telah Menjadi korban Dengan adanya Suatu insiden Seperti demikian Dan menurut Dari Hisbuk sendiri Yang telah dia riset Adalah mencatat bahwa Lebih dari 594 ribu Koin XRP Yang telah dicuri Dari wallet Atom Tetapi data yang lebih lanjut Menunjukkan Ada sekitar 21 juta Koin XRP Yang telah berhasil Dicuri oleh Orgnum Yang tidak bertanggung jawab Kemungkinan Akan lebih banyak lagi Informasi-informasi Yang bermunculan Karena sampai dengan Sejauh ini Mungkin Lo bisa terlihat Secara detail Kira-kira Koin apa aja Yang telah dicuri Dan aset siapa aja Yang telah hilang Yang intinya Sekarang Hanya informasi Terbaru aja Nanti untuk Next informationnya Mungkin akan ada Informasi-informasi Lebih lanjut Mungkin dari beberapa Media dan Termasuk juga Dari salah satu Tim Ataupun dari Akun Twitter Dari Atomic Wallet Oke mungkin itu aja Informasi yang bisa Gue sampaikan kepada Kalian Kurang dan lebihnya Mohon maaf Apabila kalian memiliki Opini pribadi Atau pendapat pribadi Silahkan tuliskan Di kolom komentar Sampai jumpa